oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa tonton yang saya hargai sorry saya lagi nonton oke kita fokus ke bab tiga wah keren ya fokus ke bab tiga dimana saya akan mendukarkan tentang internasional penyakit yang menikmati oke oke kejuran ya yang ada di main teori saya suka filmnya sitcom tidak membosankan oke kita lanjut ke pertemuan tiga international financial market oke jadi ini hal yang menarik ya international financial market ini menjadi fokus untuk pemelitian di jurnal internasional ya kayak ada jurnal skopus jurnal financial economics jurnal finance tapi kalau jurnal finance itu benar-benar itu bicara soal keuangan ya keuangan individu perusahaan tapi kalau jurnal financial of economics itu dia relatif sama makro dengan pdb exchange rate stock market community oke ini agak berbeda ada dengan pdb 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 disini kita akan jelaskan tentang foreign exchange market oke saya coba cek dulu disini ada suara kipas angin ya jadi agak ada sound break sama orang working mobile jadi ada pertanyaan di forum diskusi yang menyatakan apa sih pak exchange rate nah ini tukar itu apa sih pak nah menarik ya suara saya jelas gak ya saya harap jelas satu jam ke depan kalau gak jelas rugi juga nih saya nih cerita ya saya berusaha untuk membuat suara saya lebih jelas mungkin saya oke biar gak ada back soundnya lanjut jadi foreign exchange market itu milih tukar saya baca nih ada beberapa dosen yang mengatakan kalau kita gak menguasai kita baca ya tapi belum tentu juga dosen yang menguasai masalahnya menguasai itu hal yang berbeda dosen yang menguasai bagus tapi kan evaluasi terakhir apakah mahasiswa menguasai oke kita ulang selalu look for chapter objektif situ ada foreign exchange market ada international money market international credit market international board market dan international stock market oke sekarang kita apa sih foreign exchange market berarti pasar pasar falas ya jadi membandingkan antara mata uang satu dengan mata uang yang lain saya baca ya jadi bank itu menyediakan persediaan untuk masing-masing mata uang individual individuals rely on their foreign exchange market when they travel to foreign countries ya individu menggantungkan dirinya pada pasar falas ketika mereka berada di negara asing people from united states exchange dollar for mexican ketika orang akan melakukan saya baca seperti nanti orang akan dari amerika ketika ke mexico pasti akan tukar dollar ya atau euro ketika ke itali atau jepang ketika mengunjungi jepang beberapa mnc yang ada di amerika serikat menukar dolarnya untuk peso mexican ketika mereka membeli pasokan dari mexico ya jadi kalau import itu biasanya pakai mata uang asing that are denominated in euros sorry ketika mereka mendenominasikan di peso atau euro ketika mereka membeli dari itali ya kemudian mnc based multinational corporation in the state this is jepang when selling product to japan and may wish to put the end tebal ya jadi pasaran mata uang ini sangat berpengaruh terhadap mnc karena itu memberikan nilai tukar antara negara satu dengan negara lain menarik itu hubungannya lebih fokus ke hubungan jangan kalau tanya apa nilai tukar kita akan terlalu makro jadi tolong lebih fokus ke relative sama mnc untuk history foreign exchange ada yang fix ada yang semi ada yang floating kalau fix biasanya pakai peg pegat kalau semi yang managing ada nanti di chapter 6 ini related sampai tertersik saya kembali dulu ke sini agar kalian lebih mudah memahaminya kelihatannya ini sepele tapi akan lebih menarik kalau kalian paham gak usah yang tinggi tinggi kalau gold standar itu sebelum dari 1876 sampai 1913 exchange rate were detected by gold standar ini harusnya britainwood tapi britainwood itu ada forum diskusi nanya britainwood itu bahas apa pak saya jawab gold standar padahal itu fixed fixed exchange rate agreement fixed exchange berdasarkan berdasarkan US dollar semuanya di US dollar jadi sebesar 1% jadi naik turun 1% gak boleh lebih nah kalau smedsonian agreement itu saya bilang kemarin mengambang padahal kalau dibaca lagi ya itu volatilitasnya lebih besar lagi yang awal 1% jadi 2,25% dan mendevaluasi US dollar sebesar 6% overvalued 6% terjadi 6% ada di chapter 6 karena satu-satu pembahasannya eksting jadi kalau gold standar itu rupanya yang sebelum brettan saya dulu belajar ini di ekonomi internasional langsung ke forward market tapi kalau ini kalian ini sekedar back to background saya pun juga masih lupa-lupa kalau tidak baca bagaimana kalian itu dia pernah belajar tapi saya lupa di britain world di S1 bahas di S2 sedikit bahas lanjut jadi kalau zaman dulu itu ada film cowboy itu gold standar itu semuanya itu pakai emas jadi sampai perangunia pertama gold standar itu was suspended suspended itu suspended itu saya lupa bahasa inggrisnya apa misalnya suspend ditunda kalau kita tidak mungkin kalau ini situasi sometimes referred to the gold standard in 1920 but abundant is a result of banking panic jadi karena ada great depression gold standard itu tidak make sense jadi problem juga ketika ada jadi waktu gold standard exchange rate between two currencies was determined by relative convertibility rates per ounce 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 of gold per ounce dari emas setiap negara dengan menggunakan emas kembali ke mata uangnya tapi jadi masalah ketika great depression jadi great depression itu benar-benar membuat gold standard jadi abandoned tapi kalau kamu tahu ceritanya itu di bahasa inggris ada sampai orang enggak makan di sana di Amerika pengangguran banyak sampai pemerintah membayar orang untuk memulis di tahun 1930 beberapa negara berusaha untuk membuat mata uangnya itu tetap ke dollar atau interlink tetapi mereka sering banget direvisi sebagian hasilnya tidak stabil pasar falasnya dan beberapa hambatan internasional transaksi selama period sehingga perdagangan internasional turun jadi banyak banget orang yang mau mempeg membuat fix terjadilah agreement Bretton Woods kemudian ada masalah karena ternyata over value atau international trade tidak terlalu good tidak terlalu bagus sehingga permintaannya sedikit akhirnya di devaluasi devaluasi itu nanti ada di chapter 6 saya tidak bisa bahas banyak banyak terlalu banyak juga kemudian floating exchange rate system nanti di chapter 6 dikatakan bahwa kalau kita fix itu tidak ada hubungannya sama inflasi sama pertumbuhan ekonomi sama interest rate ada sih tapi so-so kalau misalnya floating itu berpengaruh topiknya tidak bisa saya drill disini karena akan terlalu random jadi kita pelan-pelan ini perkenalan dulu perkenalan nanti saya kalah nih speed smithsonian ternyata kemarin saya bilang floating rate padahal itu belum floating itu sudah lepas spec over value jadi awalnya sangat 1% jadi 2,25 akhirnya tahun 73 naik lebih terserah dari pasar ini penting ya penting over and exchange karena untuk jurnal keuangan itu jadi kan ada sampel lokal regional global kalau kita bicara soal lokal Indonesia tentu tidak akan menghitung exchange rate tapi mungkin related karena ada open market apa open economy masih orang kalau penelitiannya ada global evidence ada regional ada emerging evidence itu based on apa based on kelompok negara related sama exchange rate jadi ini adalah sebuah pertimbangan yang harus dipahami untuk exchange rate yang agak aneh kalau tidak diperdulikan di manajemen keuangan internasional sebenarnya lebih ke ekonomi internasional kita lebih kearahin nanti ke MNC jadi foreign exchange transaction itu ada spot market spot market itu kita baca pelan-pelan the most common type of foreign exchange is for immediate exchange jadi harga saat itu jadi kita lihat harga saat itu jadi misalnya apa sih exchange rate kalau tidak tukar tapi nilai itu yang mana sebut spot market spot market structure apa disebut dengan spot rate the exchange rate sorry kalau spot market market itu kan ketika demand and supply equilibrium atau bertemu di spot market tapi kalau untuk rate spot rate spot market structure commercial transaction in the spot market are often done electronically and the exchange rate at time determines the amount of funds necessary for the transaction market ada example di bawah bisa dibaca untuk spot market structure jika bank begin to experience a shortage in particular foreign currency shortage itu kekurangan it can purchase the currency from other banks kalau kekurangan mata bank AC bisa dibeli dari bank lain trading ini disebut dengan interbank market pasar interbank pasar antarbank itu spotnya ada lagi ya kayak interest kayak jibur Indonesia Jakarta Interest Jibur Jakarta Interest Banking of oh ya saya lupa sorry kita bisa cari kita bisa cari untuk kesenya Jibur pelajar Jibur biar enak Jibur itu Jakarta Interest dari yang sorry lupa too much to do too much to do Jibur Jakarta Interbank for a trade jadi jibur itu dimaksud rate yang dilakukan antarbank jadi funding ketika bank itu malah meminjam uang contoh saya buy currency buy from you kalau uang itu dihargai dengan interest kalau barang dihargai dengan harga kalau uang dihargai dengan interest jadi begitu beberapa institusi keuangan seperti sekuritas perusahaan sekuritas tahu ya bond dan obligasi dan saham dapat menghasilkan beberapa jasa sebagai contoh tambahan banyak bandara besar sekitarnya memiliki money dikenjel gak bisa ditetapkan ok US Dollar in spot market spot market time zone Althou foreign exchange planning is connected only during normal business, hours in a given location is hours vary among location due to different time zones Althou foreign exchange Jadi yang biasa main teripatit berjangka tuh pasti tau ya kalau 24 jam itu running tuh, pemain forex Tapi sebenernya bukan running 24 jam, jadi misalnya di Inggris tutup jam berapa, bukan jam berapa, di Hong Kong tutup jam berapa, bukan jam berapa ya Jadi akhirnya 24 jam gitu Time zone, inget time Spot market liquidity Spot market Its currency can be displayed by its liquidity, which affects the level of trading activity The more buyers and sellers, they are more liquid marketease Jadi masih tau ya Jadi kalau Saya pakai saham lah, kalau saham itu Ada saham yang sedikit Sedikit yang beli dan jual Karena mungkin ada problem Di pergerakan Atau di future Atau gimana Nah itu jadinya tidak Active tradingnya yang akan membuat tidak liquid Oke Oke Jadi bisa jadi marketnya itu down Ya Tesis saya market down Tapi ya Mungkin karena indikatornya gak good Jadi gak good Semuanya based on indikator Attributes of banks that provide foreign exchange Jadi setiap bank itu punya Eh Keperbedaan Perbedaan Perbedaan misalnya Kuotanya Itu lebih kuota Nah Unitnya dia lebih banyak Terus Competitiveness of kuot Saving One dollar per unit On order of 1 million unit Api Satu api Of currency is worth 10.000 Oke Special relationship with the bank Ini agak susah saya baca Mungkin ada nanti bab selanjutnya Penjelasannya Penjelasannya The bank may offer cash management service Or be willing To make special effort To obtain Untuk mendapatkan Hard to find foreign currency For the corporation Speed of execution Memang kecepatan Saran untuk polisi pasar Dan Future state Ya jadi AMC itu sangat membutuhkan bank-bank yang Memiliki kelebihan Jadi memang Bank ini sangat berperan ya Di Apa Instabilitas Pembayaran di Internasional Jadi Penting juga Rasanya Meneliti Tentang Perbankan Secara Internasional Bukan secara Nasional Ya Buat apa Nasional Dan Saya sih Tidak apa-apa sih Untuk mahasiswa Untuk mengambilkan skripsi tentang Bank Nasional Tapi Karena udah belajar Internasional Kenapa Kenapa gak belajar Gak bicara soal Internasional Itu pasti Beter Ya tinggantung Pembimbingnya sih Kalau pembimbingnya gak Ngebimbingnya Usah juga Lanjut Foreign Exchange Quotation Ya Quotation Itu Nilai-nilai Tukar Ini berapa sih Jadi pergerakan saham Matawang itu Ada Kan 24 jam Jadi Dia pasti ada Nemu high and low Nah Titik tengahnya itu Saya gak tahu Dimana Kalau misalnya di Di forex tuh Bisa dicari sendiri Kita cari Kita cari Titik cut off Of Time zone Tinggal dicari aja ya Nah ini pasti berjangka tuh Main di Main di Berjangka ya Menarik kan Menarik kan Oke jadi seperti itu ya At any given point in time The exchange rate between the currencies Should be similar across foreign bank That provides foreign asset service Jadi memang bank ini tuh Bener-bener menyediakan Jasa penukaran uang ya Untuk transaksi Perdagangan Internasional Jadi bener-bener buat muter uang Transfer Check Jadi Anything happen with the bank It will be Impact It will impact to The economy Not only national But juga International Customer or other banks will purchase large amounts Kalau money Good amounts Ya Karena dia Uncountable now Kata benda yang gak bisa dihitung Bukan large number Number kan Uncountable now Ya sampai saya ajarin bahasa Inggris sedikit segitu Of a currency From whatever Bank quotes Are relatively low price And immediately sell It to whatever bank quotes Relatively high price Ya Search exchange cost adjustment exchange rate quotation Discrepansi 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 Kesinjangan Jadi diantara bank itu Memang ada kesinjangan Watch Ya jadi gitu ya Bit as spread Nah bit itu buy As itu sell Jadi Selalu kalau kita ke bank Itu ada bit as spread Jadi kalau kita mau beli dollar Kita punya rupiah Maka dia akan pakai nilai Beli ya Akan pakai nilai Beli Bukan Pakai nilai jual Jadi kalau kita Mau beli dollar Berarti bank menjual Makanya pakai sell quote Jadi kalau kita mau menjual dollar Maka bank akan membeli Makanya pakai buy Bit Biasanya Biasanya bit sama As sell As itu Lebih besar as ya A bit as namanya A bit as spread Nah ini ada hitungannya Biasanya Example To understand How a bit as spread Could affect you Assume You have One thousand dollar And plan to travel The United States To the United Kingdom Assume Assume For the bank Bid rate For the British pound 1.52 52 And the ass rate As rate As rate As rate As rate As rate As 1.60 dollar Before leaving on your trip As rate You go to this bank To exchange dollar For pound sterling Pounds Your one thousand Will be converted To Six Twenty-five pounds As follow Jadi Satu seribu Em Dia lagi gimana nih ya Jadi Dia mau jalan ke Inggris Ya Terus Dia mau dekatkan Uangnya Seribu dollar Jadi Dia Kalau Dia Mau Beli Di Amerika Dia mau beli Apa Unit Kingdom Atau Concerling Maka Akan pakai harga jual Jadi Karena beli Jadi Seribu Dibagi 1.60 625 Now Suppose Because Emerging No Suppose Because Of emergency You can't take The trip And you Reconvert Their back Their back Just After purchasing The pounds If the SRF Has not Changed We receive Ya 625 Dikali By Bit 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 1.5 Bit 52 So 950 Dollar Bit As Nah Jadi Rugi 50 Dollar 5% Less than what you start with Obviously Jelasnya Jumlah Dollar Yang hilang Akan lebih besar Menarik Ya Menarik Menarik Threat Tapi Kalau kita punya Falas Akan kita beli dengan Bit Threat Pasti mengerti Ya Insya It's easy To understand Ya Mantai saja Ya Your 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 journey Your journey Is Still Long Good Than Comparison Of Bit Aspect Amang Currency Jadi Setiap Mata Uang itu Bit As Beda-beda Maksudnya Begini Misalnya Indonesia Rupiah ke Japan Ke Yen Yen ke US Dollar US Dollar Ke Indonesia Itu Kalau misalnya Kita Buat Dari Indonesia ke US Dollar Terus Dari US Dollar Ke Jepang Mungkin Lebih Lebih Murah Daripada Dari Indonesia Langsung ke Jepang Jadi Seperti itu Kira-kira Tapi saya Gak tahu Disini Bagaimana Tulisannya Karena Kita ada Time Limit 30 menit Common way to compute Bit Spread Percentage Tinggal Dilihat Astrate Dipurang Bitrate Dibagi Astrate Contoh British Pound Bitratenya 1,52 Astrate 1,60 Maka Spreadnya 5% Japan Bit Asnya 74 Spreadnya 5,4 Ada Spread Bit As Relative Sama Liquiditas Namanya Dalam Transaksi Activity Itu Disebut Namanya Transaction Cost Bit As Biaya Transaction Oke Spread Other Cost Inventory Cost Co Basically � Angkat Tentuk Tentuk Itu Jika Tentuk 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 Mas Amin Tentuk order cost semakin banyak, kompetisinya semakin banyak makin berkurang, volume makin berkurang, risiko makin bertambah oke jadi order cost ini biaya dalam memproses termasuk clearing dan biaya untuk transaksi, recording, recording transaction inventory cost, pemeliharaan inventory pendapat persediaan mata uang holding inventory import opportunity cost because funds could have been used for other purposes ya jadi pasti kalau semakin liquid maka uangnya akan nganggur ya the higher of inventory cost, the larger the spread that will be established to cover this the higher inventory cost, the larger spread if interest rates are relative high, the opportunity cost of holding will be high either jadi tingkat sekumpulan sangat mempengaruhi besarnya inventory cost dan itu akan menggurut besar spread ini bit as, mister mister tuh banyak loh alasan competition misalnya smaller spread by intermediaries more widely trade currency ya itu masalah perubahan service volume more liquid currency less likely to experience and change in currency Syukur memorndan jumlanya semakin besar maka spreadnya semakin banyak barang 역aranya currencyốc exceeding barang saya rasa kalau US nanti kamu baca sendiri ya di chapter 6 bahwa negara-negara G7 itu memiliki stability of currency beda sama Indonesia beda sama Thailand Asia punya currency risk lebih besar makanya bit as spread lebih besar jadi ini hipotesa loh jadi kalau misalnya nanya bit as spreadnya kita misalnya pengaruh judulnya serius ini pengaruh currency risk terhadap bit as spread nah terhadap misalnya jepang apa kalau US currency risknya kecil makanya bit as spreadnya kecil dan biasanya kita melukarnya gak keusahaan makanya kita ter-strong strong currency bukan big currency tapi itu makro ya jadi kita berusaha buat nanti nanti kan ini kan kita bicara soal S&R terusnya jadi terlihat kayak makro ekonomi tapi nanti ketika selalu TS kita bisa soal investment investment itu relate sama fund funding dana dan itulah kalian harus memulai mengeksplore ke emensinya ke keuangannya ke mikronya jadi ada related ya lanjut jadi quotation itu ada dua direct and in diet direct quotation itu contohnya adalah seperti ini the spot rate of the euro is quote this morning 1.031 this is a direct quotation as it represents the family of foreign currency in the land the indirect quotation is the receive local of the direct quotation receive local itu satu pering ini direct quotation satu dibagi direct quotation satu dibagi 0,31 sama dengan 0,97 which means ini euro ya jadi satu euro itu sama dengan 1,031 kalau bicara ini ini direct quotation tapi kalau indirect 0,71 1 dollar sama dengan 0,97 euro jadi dilihat yang paling kuat saya baca belan-belan the quotation exchange rate for currency normally reflect the ask price for large transaction kuotasi kuotasi itu nilai tukarnya ya nilai tukar untuk mata uang normalnya menggambarkan harga jual dari transaksi yang besar sejak nilai tukar ditukar melalui hari nilai tukar di kuotasikan pada koran menggambarkan satu spesifik poin selama hari tersebut itu bahasanya ini banget ya if you initially receive the indirect quotation you can take resiprocal to it obtain direct contoh direct quotation 1,1 dibagi indirect quotation jadi indirect quotation sama dengan 1 dibagi direct quotation direct quotation 1 dibagi direct coba lihat disini Canadian Canadian dollar direct quotation adalah 0,66 dollar in direct quotation 1 dibagi 0,66 1,1 direct quote oke ini dibagi ya cepat sekali oke source of exchange rate itu bisa dilihat di finance at.gu.com currency slash currency bisa ambil satu hari lima hari satu bulan tiga bulan enam bulan satu tahun dan lima tahun dan itu berbeda ya itu adalah satu uji yang kalau mau kita coba padahal kan orang kalau uji cuma satu hari setahari ya setahari ya setahari satu bulan jadi ya begitu ya sebagai review kita trend dari milia tukar sangat peduli dengan direct dan indirect ini juga not only indicate mengindikasikan direction aset also degree of currency exchange of attack jadi perubahan matawang itu berubah setiap waktu dan bisa sangat sesifat pada kondisi ekonomi dan dia bisa lebih besar bergerak ketika ekonomi sinum tidak stabil nah kalau cross exchange rate itu kita membagi membagi dua misalnya di perpeso bersenilai satu peso senilai maka betul di dolar dan ganadian dolar senilai 5,70 nilai value of peso in canadian jadi kalau kita nilai peso dari canadian dolar dihitung dengan berapakah peso dalam canadian tinggal lihat aja value of peso nya dalam dolar 0,7 dan dalam canadian dolar dolar 0,7 70 jadinya 10 di 1 peso sama dengan 10 panadian dolar tinggal dilihat di investing nah ini menarik forward future contract ini agreement point exchange rate billet nmc yang lebih mendetailkan mata uang yang ditukar dan yang akan terjadi spesifikasinya the currencies will be exchanged oke ini adalah di currency di ini adanya di keemuan 4 nanti international money market ini dia inmost country local corporation kemudian di to borrow short term fund kalau money market itu beda ya sama stock market dia short term biasanya dipakai untuk membiayai defisit dari anggaran individual atau institutional local investor pada negara tersebut menyediakan dana lalu jangka pendek kepada nangka pendek pada bank komersial tambahannya perusahaan dan pemerintah mungkin menerbitkan bond dan saham nangka pendek untuk dibeli oleh mereka kemudian domestic money market in this country self-transfer short term fund denominated in the local service unit jadi kalau bicara soal short term itu bicara soal money market ada kita bicara soal jibo kita bicara soal SBI kita bicara soal bukan long term def itu sudah pasti kita bicara money market dan itu biasanya untuk pembiayaan negara kalau short term atau fasilitas negara beda sama long term enggak enggak juga sih pembahasannya ini harus pelan-pelan the growth in international business has caused corporation or government in particular country funds tapi yang pasti kalau money market itu adalah jangka pendek the origin of European money market can be traced to the euro currency market that developed during 1960 1970 1970 ini ceritanya money market asian money market asian nah ini nanti lebih enak ketika membaca di chapter 6 karena ada negara yang menempelkan mata uangnya terhadap dolar kayak hongkong gitu hongkong dolar namanya dolarization nah jadi ini pada hubungan chapter 6 jadi ya dibaca juga ya chapter 6 ini memang pelan-pelan money market interest rates the quote money market interest rates for various currency are shown for a recent point asian this is due to difference in interaction of the total supply of certain funds oh japan one year interest wah lebih sedikit ya jika penawaran uang banyak untuk kepada permintaan for short fund interest rate for that country will be relative lower jadi kalau penawaran uangnya banyak atau saving money-nya banyak biasanya tingkat sokubuhnya sedikit tapi kalau misalnya supply demand-nya sedikit supply demand-nya sedikit biasanya currency-nya tingkat sokubuhnya tinggi jadi saya bisa lihat jepang saving money-nya banyak one year jadi sedikit kalau semakin banyak terakhir balik balik lagi jika strong demand to borrow currency and low supply offset currency then invest will be high jadi semakin semakin tinggi one year interest rate maka sebenarnya semakin kecil supply money-nya orangnya nabung sedikit bahasanya sangat harus sekali oh ini udah dibahas ya di bab 2 single european act nanti dibahas chapter 6 one of the most significant event effective international banking was the single european act ini adalah salah satu perjanjian untuk international capital flow besel ini bicara soal perjanjian perbankan untuk penemuan perbankan jadi besel one besel two besel three jadi kalau nggak salah di jenewa Swiss nah international credit market seperti yang kita tahu kalau international credit market itu related sama ekonomi jadi kalau misalnya ekonomi lagi bagus pasti orang dari market pasti akan memberikan terus-menerus tapi kalau misalnya lagi ekonomi sedang down dia akan mengurangi pengelolaan pengelolaan oke saya menurunkan waktu masih sudah 48 tahun ada international bond market oke kita dibahas di oh ada euro bond international market ada euro bond ada future euro bond denomination underwriting nah ini nanti kita akan bahas di pendanaan setelah UTS ya development other bond international stock market beberapa perusahaan itu menerbitkan saham di negara lain tiap omsel juga bisa di US kalau masalah impact of the euro jadi international financial market ini penting ya lihatan dari skripsi kalian nanti adiknya American deposit repressive non-US firms also obtain equity financing by using American deposit repressive this are certificate representing bundles of stock ya jadi kalau bank itu pasti kan intermediary dana yang surplus ke dana yang ini minus ya jadi karena American deposit repressive pasti adalah dana yang ada di Amerika pasti dia akan menyalurkan tapi dia memiliki price atau interest PADR represent price of DADR DPFS adalah price price of foreign stock miser in foreign currency and export rate of foreign currency holding the price nah ini bisa ada contoh jumlah dari ADR FRANCH firm party represent one share of firm stock that is traded FRANCH stock exchange the share price was 20 euro saat tutupnya pasar Perancis saat pasar Amerika buka euro seharga 0,05 dollar so area price nya adalah 20 dikali 1,05 itu sepertinya sih konversi dari francis ke dollar if there is discrepancy between ADR price and the price of foreign stock in adjusting kita akan use arbitrage to capitalize on the discrepancy between price and asset oke ini bicara sold arbitrage sangat menyebalkan ya sudah 50 menit kita langsung saja ke perjelasan impact governance on stock market participation trading equity oke impact of governance on stock market jadi kita bisa lihat disini adalah shareholder voting power strong shareholder right managerial decisions are intended to serve shareholder strong securities law greater investor participation in trading activity low level of corporate corruption high level of financial disclosure greater transparency of financial condition oke jadi tata kelola perusahaan itu akan membuat investor itu sangat memimpikan saham itu jadi semakin ada shareholder voting power semakin besar shareholder right maka orang akan suka sama perusahaan tersebut jadi kalau ada perusahaan yang pergerakan saham yang tidak begitu besar mungkin bisa dilakukan governance seperti voting power strong self order right strong security laws law terus adanya transparansi terhadap korupsi high level of financial disclosure disclosure itu transparansi daripada keuangan itu pasti orang akan suka dengan perusahaan tersebut nah ini penjelasan di bawahnya saya mau jelasin tapi sangat terbatas pada umumnya pasar uang pasar partisipasi pasar dan aktivitas trading akan lebih tinggi pada negara dimana manajernya mendukung pengambilan keputusan yang melayani kepentingan self order dan dari segitu transparansi dan adanya besarnya transparansi sehingga investor dapat memonitor jika investor mempercayai uang mereka the investing firm will not be used to serve their interest or the firms do not provide transparansi reporting dari program di matri-testing oke oke ya cuma dibalik-balik aja ya ya dan active market stock market requires trust of local investor oke legal legal protection of software varis substansial among countries software may have more to effective to publish credit credit if they executive atau financial commit oke jadi hukum yang jelas juga pasti akan meningkatkan partisipasi dan kredit activity terus government enforcement security law paris among countries akan dikut have law to protect of the law to protect it for some countries tend to have less corporate corruption yang ada secara dari this country less susceptible to major losses in general stock market that allow more voting right for share harder more legal protection more enforcement the law less corruption emerald string ini kesimpulannya accounting and track more investor who are willing to invest jadi ya this allows for more confidence investor semangat investor pricing efficiency is large enough jadi ya kalau mau seperti tadi dibilang di sini kalau mau investor ya show this ok how financial market serve MNC ok kita lihat MNC parents kita sudah tahu kemudian exporting 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 disini importing foreign business client for exporting importing foreign subsidiary kemudian untuk pendanaan pada untung pasti go to MNC parents earning remittance and financing kalau pembiayaan kemudian kemudian short term investment and financing nah ini nanti kita bahas setelah UTS ya setelah UTS short term financing ini akan related sama international financial market ya tentu kita bicarakan juga pendanaan tentang manifestasi anak perusahaan di luar negeri medium and long term financing ini bicara soal international credit market pasti kita bicara soal tadi kan ada international money market ada credit market medium long term international stock market hanya untuk long term financing foreign exchange transaction adalah untuk ketika bu transaksi menukar balas jadi so far kita akan bicara soal sebelum bu tes ini foreign exchange market ini sangat sedikit background sangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih